Intro Selamat pagi pemirsa, saya Beribda Sri Devi pada pagi hari ini Jumat tanggal 29 Juni 2017 Tepatnya pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Saya akan melaporkan kegiatan Polri Semedang yang akan menyambut kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes H.M. Tito Karnavian, MAPHD Beserta rombongan dalam rangka melakukan pemantauan arus balik mudik lebaran 2017 di Jalan Bandung Garut Berikut liputannya Arus mudik kemarin saya kira cukup lancar ya Tahun lalu arus mudik permasalahan utamanya ada di Brexit Saya sudah tadi instruksikan kepada jajaran Pak Kapolda, Buah Kapolda, para Kapolres, Kakor Lantas juga Standby disini pasukannya untuk membantu pengaturan arus lalu lintas ini Yang manual ini Buka tutup, buka tutup dan seterusnya Nah kemudian yang kedua kita nanti mengimbau tentu kepada masyarakat Tadi kita lihat problemnya Akan mulai terjadi arus balik meningkat Itu siang hari sampai malam Pagi hari relatif baik Jadi untuk masyarakat yang akan dari Bandung menuju ke Tasik dan Garut Upayakan pagi hari pada saat tidak terlalu macet Tapi kalau arus dari Tasik dan Garut menuju ke Nagrek Ini nanti akan terjadi kepadatan Terutama siang hari sampai malam Dan apalagi Sabtu dan Minggu Nah saya minta warga yang dari arah Bandung Ini berbesar hati Supaya ngerem Jangan dulu, jangan menggunakan jalan itu Gunakan jalur-jalur alternatif yang lain Jadi berikan prioritas kepada warga kendaraan dari Garut Tasik yang menuju ke Nagrek Nah nanti kalau sudah menarik Nagrek menuju tol Cilenyi Itu relatif karena sudah besar ya 3 jalur Relatif oke Kecelakaan turun sebanyak 47% Jadi lebih kurang separuhnya ya Korban meninggal dunia Turun 68% Ini berapa orang? Dua atau ya Kemudian yang Luka berat turun 20% Luka ringan turun 52% Jadi semua menurun dibanding periode yang sama tahun lalu Enggak Jauh barat Khusus di daerah jalur Cilenyi sini Dari pos pelayanan Cilenyi Berbeda Siri Devi melaporkan Selamat siang dan salam triprata Terima kasih telah menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.